Pak Jokowi, sayang banget sama lo. Ini Presiden, bro. Presiden Republik ini sayang banget sama Ari. Apapun juga dibukakan untuk Ari. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu, enggak deh. Kenapa tiba-tiba ada tahu di sini? Karena apa? Karena teman-teman lagi di acara. Untung mau tahu. Kenapa begitu? Karena kita ngomongin masa sekarang doang. Kita enggak ngomongin masa-masa depan. Kenapa? Karena masa depan itu seperti tempe. Enggak ada yang tahu. Jadi kita ngomongin sesuatu yang bikin kita jadi tahu. Oke. Nanti makanya saya lanjutin. Hari ini kita mau ngobrol dengan apa? Kita mau ngobrolin banyak banget di era sekarang ini. Di zaman sosial distansi ini. Bagaimana orang-orang Indonesia ini yang kebetulan memiliki ekonomi yang lebih. Ada kepedulian sosial yang tinggi. Bagaimana ingin ikut andil memberikan manfaat buat yang lain. Entah nyumbang, sembako, atau mungkin solusi-solusi yang lainnya. Tapi ternyata kadang-kadang Nihatan baik itu jika dilengkapi dengan tools yang baik juga itu akan lebih sempurna gitu ya. Kita nyumbang, kita sumbang, kita pikir daerah itu kurang. Itu disumbang ke situ dulu gitu. Wah akhirnya kelebihan daerah lain malah enggak dapet misalnya. Di belahan Jakarta yang lain kosong. Belahan Jakarta yang lain mungkin malah sehari makan, sehari enggak. Atau mungkin enggak makan yang lain. Akhirnya udah berlipat-lipat bantuan karena lebih terekspos. Ternyata di Jakarta akan ada aplikasi yang akan menginfokan kepada kita semuanya. Di mana sih sebenarnya saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan. Masya Allah ini keren banget aplikasinya. Kenapa? Belum ada aplikasi yang jatuhnya bukan hanya untuk cari monetizing. Enggak. Ini manfaatnya buat orang juga. Itu kira-kira siapa yang gagas ya. Kita akan ketemu dengan Mas Renai Soehardono. Yang tentunya juga mungkin teman-teman udah kenal beliau sebagai motivator. Dan beliau buktikan bukan hanya bisa bicara. Tapi juga bisa langsung mempraktekan apa yang dibicarakan. Langsung terjur untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya Alhamdulillah sudah terhubung dengan bisa dibilang nih guru saya nih ya. Karena beliau nih jika mengeluarkan kata-kata tanpa harus menggurui. Cukup kita dengar dengan ringan. Itu langsung menusuk di hati gitu. Nah langsung saja kita akan ngobrol dengan Mas Renai. Assalamualaikum Mas. Waduh. Waalaikumsalam. Sayang fanfarenya gak bawa nih kayaknya nih. Semuang banget diajakin ya Allah hari sehat. Alhamdulillah. Mas Renai Ancol kan adalah tempat di Jakarta. Dalam operasionalnya sehari-hari membutuhkan banyaknya crowd. Atau juga orang yang hadir. Jadi menarik orang untuk datang gitu. Wiji sekarang di entah gitu bilang social distancing atau PSBB. Dalam rangka untuk apa namanya mensuksesan program ini otomatis sama saja mungkin mematikan incoming dari Ancol itu sendiri. Bisa ceritain gak Mas perbedaan sebelumnya dulu. Sebelum PSBB dengan sekarang gitu. Apakah sekarang masih ada yang mengunjungi atau memang sengaja ditutup atau memang masih dibuka cuma berkurang yang hadir atau gimana? Masya Allah. Ancel itu sudah ditutup. Oh ditutup balik. Dua sampai tiga pekan sebelum PSBB diberlakukan. Jadi karena ini adalah perusahaan patungan antara Pemda DKI dengan Jaya Group. Maka kami langsung pada saat melihat kondisi sudah semakin wabah ini sudah semakin merebak. Ancol ini kan tempat ngumpul orang. Tujuannya memang untuk orang bersenang-senang. Tapi kalau akibat dari semang-senang itu mereka jadi tertulari, sakit, ya itu kan juga tanggung jawab gue. Itu tanggung jawab kami semua. Jadi sudah diputuskan untuk ditutup. Jadi sudah lama bahkan sebelum PSBB. Efeknya apa ya? Pemasukannya nol. Benar-benar completely nol gitu ya? Nol. Tapi kan ada yang bilang gini ya. Ini kali pertama Ancol mengalami ini. Sepanjang sejarah Ancol berdiri. Jadi belum pernah mengalami ini. Dan buat kami ini humbling experience. Experience yang tidak kami duga, tidak kami sangka. Mau siap atau nggak siap, tetap aja. Kita harus, kami harus mempersiapkan diri. Dan sekarang lagi berproses untuk itu. Tapi banyak sekali pelajaran yang diperoleh dalam kondisi seperti ini. Dan ujungnya kita akan, sampai sejauh ini sih pembelajarannya adalah banyak hal yang selama ini kita penting-pentingkan, bisa jadi nggak sepenting itu. Dan banyak hal yang menurut kita nggak penting-penting amat. Tapi ternyata itu yang lebih penting. So, minta doanya kawan-kawan, insya Allah kita melalukan ini semua dengan baik. Dan nanti pada saat Ancol sudah buka kembali, akan menyenangkan, dan bukan menyenangkan, tapi juga barokah. Amin ya Rabbul Alamin ya. Mas Rani bilang tadi bahwa ini experience pertama buat Ancol selama berdiri. Padahal kalau kita pikirkan bahwa bukan cuma Ancol, ini experience buat seluruh dunia. Ini yang pertama kali buat berdiri. Walaupun mungkin yang udah pernah hidup 100 tahun, mungkin pernah ngalamin tahun 1920. Tapi kalau kita pikir, kita merasa, ini kita baru pertama kali ngerasain ya mas ya. Tapi, negara sebesar Amerika, Itali, Spanyol, mereka juga baru ngerasain ini. Jadi sebenarnya memang, pola-pola yang kita pikir kita akan jadikan, kita harus ada step ini di bulan Maret, April, segala macam, Semua langsung zero. Kira-kira sikap apa yang, yang apa, ditanamkan sama Mas Rene untuk semua karyawan, semua apa yang, apa namanya, berada di sini tentunya. Ini kan ada ratusan karyawan, mungkin bahkan lebih gitu. Bagaimana, menularkan optimisme kepada mereka semuanya. Nggak semuanya bisa menerima dengan santai ya pastikan. Pasti ada yang mungkin, ada yang terganggu secara ekonomi, secara macam-macam gitu lah. Kira-kira gimana mas? Kalau boleh berbagi satu slide, boleh ya, Ria? Boleh, silakan. Karena menurut saya ini mungkin bermanfaat, buat kita semua, dan ini salah satu pembelajaran kami juga, saya catat di slide ini. Masya Allah. Jadi, progres, ternyata itu, hasil perkalian antara musibah dengan, dengan hikmahri. Jadi, jadi kalau kita merasa, hidup itu gini-gini aja, gitu-gitu aja, bisa jadi kita nggak berprogres. Karena apapun yang disebut sebagai musibah yang kita nggak suka, kita nggak siap, kita nggak nyangka, itu biasanya titik awal progres. dan Ari pasti muridnya Ustaz Hidayat, Adi Hidayat pasti ngerti ya, musibah itu, kalau dari bahasa Arab yang aneh, bahkan buat orang Arab sendiri. Kenapa? Karena kata dasarnya kan, as-saba, yang artinya, right on target. Jadi, kalau saya menargetkan Ari, ya, seluruh daya upaya diarahkan ke Ari, sehingga yang kena Ari, bukan orang yang di samping Ari. gitu, jadi, musibah itu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan konteksnya apa? Konteksnya sebenarnya untuk menunjukkan, apa ya, kemahakuasaan, dan kemah, apa ya, kemahaperencanaannya Allah. Jadi, kita boleh punya rencana, tapi ada rencana dibalik rencana itu, dan itulah rencana Allah. Nah, kalau kita bisa melihat seperti itu, dari musibah itu akan muncul hikmah. Hikmah itu, jadi gini, orang bisa ngalamin musibah banyak, tapi gak belajar apa-apa. Jadi, hasilnya nol. Musibah dikali, dikali hikmah nol, ya nol. Gitu. Atau, kalau gak pernah merasakan musibah, kayaknya semua gini-gini aja. Iya. Berarti nol, dikali hikmah hasilnya juga nol. Gak ada progres. Nah, dari obrolan, dari slide ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan, kepada teman-teman, fokusnya itu, gak boleh pada, pada gak asiknya. Gitu. Tapi justru dengan yang sudah diberikan ini, apa yang kita bisa optimalkan, apa yang bisa kita jalankan. Karena, semua seluruh dunia loh yang mengalami ini. Jadi, gak ada pengecualian. Dan, dan kalau bukan kita yang melakukan ini, siapa lagi? Kurang lebih itu. Jadi, harus ada rasa bahwa, kita sebagai orang yang terpilih, untuk bisa, untuk bisa melalukan ini semua. Kalau udah berangkat dari sana, saya percaya, lainnya akan lebih, akan lebih anteng sih. Benar-benar, Masya Allah. Benar banget ya, sepertinya, yang Mas Rene bilang ya. Banyak juga dari teman-teman saya, atau mungkin bahkan saya sendiri gitu. Ada hal yang berkaitan dengan musibah, yang bikin kita memikir, yang kemudian kita jadi berubah gitu kan. Banyak hal yang, contohnya isti saya, waktu itu kena musibah, kesiram air panas, justru disitulah dia dapat hidayah gitu. Masya Allah. waduh, bahwa kadang-kadang musibah, kalau kita cuma ngeliat apa yang hilang aja, isinya stres terus gitu. Berarti kalau dari sana, kita pandang musibah itu, karena kita sudah ditarget, kan justru berarti Allah tuh, mikirin kita gitu. Maksudnya, Allah itu berarti, menganggap kita sesuatu yang perlu diuji, yang apa namanya, pantas untuk mendapatkan nikmat setelahnya gitu. Masya Allah. Ya, dan gini loh, Allah ini kan tidak seperti makhluk, yang punya iri, punya dengki, tidak ada yang bisa dipersamakan dengan Allah. Jadi, Allah itu dalam menimpakan musibah kepada seseorang, dasarnya adalah love, sayang, cinta. Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, ya lebih mudah buat kita. Dan ini cinta dari, membayar gak kalau ada, siapa ya, Pak Jokowi lah, sayang banget sama lo gitu. Ini presiden bro, presiden republik ini, sayang banget sama Ari. Apapun juga dibukakan untuk Ari ya. Dan, bayangkan ini yang, yang maha kuasa. Jadi, kita gak tahu ada rencana apa untuk masing-masing dari kita, tapi diberitannya ini, bukan atas dasar, gue ingin lo gagal, bukan. Tapi justru sebaliknya, gue ingin lo berhasil. Gue ingin lo gak cuman berhasil, dalam hal yang, yang menurut lo penting, tapi, hal yang memang benar-benar penting, yang mungkin lo belum sadar bahwa itu penting. Masya Allah. Kalau udah punya kesadaran ini, kita dalam bereaksi terhadap apapun yang terjadi, jadi lebih wall-less. Bukan kaya tenangan. Jati itu datang dari Allah. Dan kata kuncinya, mulainya dari mana? Ya, ya dari kata, damai itu sendiri gitu ya. Damai itu karena kita submit, kita terima. Kita, kita udah gak ada lagi struggle, kita udah merasa, apapun yang diberikan ke saya, yang saya perlu lakukan adalah, memberikan ikhtiar semaksimal mungkin. Dan apapun yang muncul dari itu, itu yang terbaik. Jadi enteng banget. Benar-benar, Masya Allah. Intinya selalu ada rencana, di setiap bencana ya, Masya Allah. Iya. Ari lah, katakanlah, Ari mau pergi ke Surabaya gitu kan. Terus tiba-tiba, flight-nya diundur. Ari akan cari cara, untuk bisa tetap ke Surabaya, dengan cara yang, dengan cara apapun, supaya tetap on time. Ari orang yang berdaya, Ari orang yang punya kuasa, untuk mengatur itu. Bayangkan, kanjeng Gusti Allah, Allah Azza wa Jalla, yang tidak punya keterbatasan ruang, tidak punya keterbatasan waktu, tidak punya keterbatasan resources. Tinggal masalahnya, kita mau belajar gak, dari, dari yang sudah diberikan ini. Dan itu kata ya, mahal banget tuh, ini Ustadz God bilang ya, kata, apa namanya, kata hikmah itu sendiri, itu mahal loh bro. Ini kalau gue boleh berbagi lagi ya. Hikmah itu, komponennya, itu dasyat banget. Kenapa? Karena, yang dimunculkan disitu adalah, ada ilmu, ada justice, adil, ada hak, hak itu apa ya, kebenaran, the truth, gitu. Dan, proses kita belajar itu, nomor satu, ilmu. Kita menuntut ilmu. Ilmu itu kan tahu, tapi, tahu itu bukan segalanya, berapa banyak orang tahu, bahwa merokok itu gak baik. Tapi mereka tetap merokok, bener gak? Banyak sih. Iya kan? Iya kan? Saya kasih contoh lain. Banyak. Berapa, dari kita, bayangkan kalau ada, di antar kita gak pernah tahu, ada kota namanya London. Apakah kemudian London jadi gak ada? Kan gak kan? Jadi, ilmu itu pasti dipenuhi, dengan keterbatasan kita, dalam memperolehnya. Dan, ilmu itu penting, tapi ilmu sendiri pun, hanya sekedar alat. Iya kan? Alat untuk apa? Alat untuk kemudian, kita bisa menjadi lebih justice, lebih adil. Adil terhadap orang lain, adil terhadap diri sendiri, terhadap tubuh, adil terhadap, adil lah. Ya, adil itu bukan sama. Adil itu, sense of adil itu ya, karena kita memberikan apapun, yang menjadi haknya orang itu. Dan, kata hak ini sendiri adalah, apa ya, the truth, kebenaran. Hak sama hikmah, itu punya kata dasar yang sama. Jadi, ujung-ujungnya sebenarnya, kita cuma diminta untuk melihat, kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu apa sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan, buat kita semua gitu. Apakah kita udah belajar dari proses ini, atau belum? Gitu sih. Wah, aduh. Ini, dalam proses menuju ke sana aja, kita akan menemukan banyak sekali, hal-hal yang akan jadi pelajaran ya. Sampai, jadi maksudnya, ultimate kebenaran itu, harus dicari. Luar biasa. Jadi, Mas Rene, Mas Rene bisa mendapatkan penjabaran dari hikmah, menjadi tiga, apa namanya, tiga rumusan tadi, maksudnya, apa tadi, adil, ilmu, dan hak. Ilmu, adil, dan hak. Itu turunan dari katanya, atau memang dari pencarian sendiri, Mas? Pencarian sendiri, dan kalau kita memaknai ayat-ayat yang dibunculkan di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang kita pelajari, pada ujungnya Allah itu cuma ingin melihat kita, gini, Allah itu menyediakan coupling kita, baik itu mau di surga atau di meraka, betul nggak? Bahkan Fir'aun itu kan yang manusia paling bengis, sepanjang masa, kalau mau jadi contoh orang paling bengis, udah ada, udah ada yang lebih gokil, namanya Fir'aun gitu. Itu pun punya coupling di surga, artinya apa? Ada sesuatu yang Allah kehendaki, dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan tidak ada yang nilainya lebih tinggi dari kebenaran sejati. Tapi proses untuk menuju kebenaran sejati, itu yang membuat hidup ini jadi berarti, betul nggak? Berapa banyak orang menghargai, punya values atas hidup ini. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya mobil, dia punya rumah, dia menghargai values, valuing. Tapi value itu tidak memberikan makna sama sekali. Ngerti nggak? Dan ujungnya, kenapa kok nggak memberikan makna? Iya, karena dia gagal dalam melihat bahwa ini semua adalah kelengkapan, perlengkapan kita untuk bisa discovering the truth dari semua yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kita nggak hanya cuma menghargai sesuatu, tapi ujungnya nanti kita akan memperoleh makna. Bukankah kita di agama kita, Ari udah lebih dahulu hijrah, Masya Allah, itu contoh baik buat kami. Masya Allah, yang lebih dewasa sebenarnya Mas Rene sih sih. Duluan dulu, tapi yang lebih dewasa kan lebih Mas Rene kayaknya. Masya Allah. Kata-kata ayah gitu kan, mau diterjemahin apa? Ayah tuh nggak bisa diterjemahin. Mau digunakan apa? Kata itu kalimat nggak bisa. Ayat itu ya ayat. Ayat itu ya tanda-tanda. Ayat itu adalah bagian dari kemutlakan yang Allah coba berikan. Dan seluruh bumi ini isinya adalah tanda-tanda kebesaranku buat mereka yang mau berpikir. Jadi pada saat kita diberikan situasi kayak wabah ini, apakah kita termasuk orang yang hanya sekedar bereaksi atau berpikir, itu yang akan membedakan kita. Nah, tadi dijelaskan sama Mas Rene bahwa orang ingin mendapatkan value dengan mungkin punya rumah, punya istri, segala macam yang dipikir menjadi sesuatu yang bisa menaikkan value-nya dia. Cuma nama manusiawi Mas, kadang-kadang kita menargetkan sesuatu yang bisa kita lihat gitu. Yang bisa mendapatkan value lebih dari orang gitu yang kita pikirkan. Bagaimana orang bisa lihat kita jadi orang yang lebih dihormati dengan kalau kita kaya misalnya. Atau juga lebih dihormati kalau kita terkenal. Padahal sebenarnya Allah ngasih kita rejeki kaya dan terkenal supaya bisa memperkenalkan kata-katanya Allah kepada masyarakat misalnya seperti itu. Nah, ini perlu banyak membelajari. Kira-kira bagaimana sebenarnya ini? Hati ini biar nggak gerak-gerak itu seperti apa sih Mas? Minta sama Allah, nomor satu. Karena maha pemulak balik hati itu hanya Allah. Dari apa, saya yakin Ari juga bertanya ini karena Ari juga sebenarnya sudah memahami bahwa ada satu hal yang tidak kita dapatkan sebelum kita melangkah mempelajari kembali agama kita ini yaitu ketenangan. Betul nggak, Ari? Jadi imbalannya itu ada di situ. Nggak ada yang salah kok dengan semua tadi. Allah itu sudah memberikan seluruh dunia ini segenap isinya untuk kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Saya kasih ilustrasi beginilah. Kalau kita nggak tahu rasanya mempunyai rumah yang asik gitu ya. Atau paling nggak, kalaupun bukan punya kita, kita melihat gitu ya. Gimana nanti kita bisa melihat surga sebagai sesuatu yang menarik? Coba penjelasan surga apa sih? Istana, apalagi pasangan, buah-buahan, makanan, wahana, segala macam. Air terjun, susu, madu. Itu kan Dufan juga surganya anak-anak tuh. Itu sudah diberikan di dunia ini. Betul. Ini sudah diberikan di dunia ini. Artinya supaya kita mempunyai keinginan yang nyata untuk mengejar itu. Tapi bedanya apa? Di tempat yang permanen. Kalau sekarang kan impermanen. Jadi cuma temporary aja. Jadi hati yang bergoyang itu memang berubah-ubah itu manusiawi. Justru itu yang membedakan kita sama malekat. Itu yang bisa membuat kita derajat yang lebih rendah dari binatang. Tapi itu juga membuat derajat kita bisa lebih tinggi dari malekat. Masya Allah. Caranya gimana? Ya nomor satu minta sama Allah. Nomor dua ya artinya di titik ini ilmu itu harus dikonversikan menjadi bahasa simpelnya apa ya? Obedience. Ketaatan. Ketaatan. Karena ketaatan pada siapa? Ya ketaatan pada yang memberikan aturan. Dan gimana kita bisa meyakini bahwa Allah memberikan ketentuan ini. Emang udah pernah ketemu Allah? Kalau ketemu sama orang yang ngomong gitu emang reda susah gitu ya. Terus kita balikin begini. Emang salah satu bagian dari the truth adalah meyakini hal-hal yang gak tampak. Iman itu kan meyakini hal-hal yang gak tampak. Kita ngeliat pohon besar. Kita liat batangnya, daunnya yang rindang, buahnya. Tapi kita gak liat akarnya. Padahal bisa jadi 60% dari pohon itu ada di bawah tanah. Betul gak? Tapi kita gak liat. Cuman kita yakin gak mungkin tuh pohon ada kalau gak ada akar. Yang namanya virus, bahkan bakteri, itu baru ditemukan awal abad 20. Nah, apakah selama ini gak ada? Enggak. Dari yang goib itu menjadi zohir, menjadi tampak karena ilmu kita. Itu baru urusan yang di dunia ini. Berarti sebenarnya kalau kita mikir ya, jauh lebih banyak yang gak tampak. Komitmen, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, gak tampak. Bener gak? Tapi ada rasanya. Adalah perbuatan ya, betul gak? Ya kan, apakah perbuatannya merefleksikan itu atau tidak? Jadi, ujung-ujungnya, kalau kita membesar-besarkan yang tampak, ya hati kita akan selalu bergoyang. Karena yang tampak itu menyilaukan. Yang tampak itu bising. dan pada saat kita membiarkan diri kita ada di kebisingan itu, kita gak bisa mikir sendiri. Jadi, usul saya nomor satu, ya kalau Ari nanya caranya, para ustad mustinya lebih tahu. Yang pertama itu adalah minta kepada Allah. Yang kedua itu, tinggikan ketaatan terlebih dalam kondisi yang challenging seperti sekarang. Dan yang ketiga, jaga silaturahni dengan orang-orang soleh kayak Ari. Aduh, jauh. Ini susahnya beruntung nih bisa kesempatan denger langsung dari Mas Rene. Ternyata perbincangan kalau kita ditelepon sama di sini, Masya Allah. Semakin setiap ngobrol, ada aja sesuatu yang bisa saya ambil. Masya Allah. Dan siapa tahu akan jadi amal jari-jari dari Mas Rene, dari setiap hikmah yang bisa saya tangkap dari Mas Rene sendiri juga. Tadi barusan kita denger ada hal-hal yang Allah menunjukkan sesuatu yang gak tampak tapi kita yakini ada. Contohnya virus ini sendiri kan gitu. Kita gak pernah bisa lihat virus ini tapi takutnya seluruh dunia gitu. Baru tadi pagi kita ngebahas dengan seorang ahli makrobiologi ngebahas mengenai bahwa bisa ada solusi untuk menjadi penawar dari corona ini gitu. Ternyata pas ditelaah corona yang berapa yang kecil segitu itu ada sel lebih kecilnya pengikat jaringannya itu yang dia teliti itu bisa menjadi pemutusnya. ngeliatnya gitu tadi hampir nangis ya Allah kita bapak yang mau disombongin gitu. Sesuatu yang gak terlihat aja ada jeroannya yang kita juga gak mampu lihat. Aduh luar biasa. Jadi sebenarnya ya dan itu kata kuncik nih perasaan bahwa ya Allah gue gak tau apa-apa dan itu menurut menurut saya itu langkah awal yang baik untuk punya hati yang apa hati yang pentram. Kenapa? ya kita gak berusaha menguasai tapi kita kita tunduk aja dan itu dalam posisi yang lebih apa lebih baik sih daripada kita memaksakan diri menurut saya. Ya benar. Menarik banget. Jadi kita bisa mendapatkan ketenangan gitu ya kalau kita apa namanya menargetkan sesuatu yang kita omong tadi kayaknya gak misalnya dulu misalnya fame atau juga mungkin uang gitu itu gak mendatangkan ketenangan ternyata dan Alhamdulillah ternyata memang obedience itu mendatangkan ketenangan jadi kita ngerasa mau dikasih tragedi apa ya suka-sukanya Allah lah kita punya dia gitu ya ibaratnya aduh mas sekarang mengenai ini nih apa namanya beruntung sekali Ancol memiliki seorang seperti mas Rene yang bisa memberikan sesuatu pandangan yang gak melulu mengenai sesuatu yang bersifat fisik ibaratnya ada hal lain value lain yang lebih penting dibanding hanya kita menghitung secara matematika tentang apa yang menjadi margin dari perusahaan walaupun itu juga penting gitu ya maksudnya jadi kondisi seperti ini justru di apa namanya pemikiran itu justru terlihat apa begitu menjadi solusi karena gak ada lagi yang kita bisa gak ada lagi kita bisa apa namanya berhitung secara materi karena semuanya sudah pasti lost gitu ibaratnya di sisi apapun gitu nah ketenangan ini yang dicari sekarang kan sekarang ini kalau menurut pandangan mas Rene kan pasti diantara apa namanya saudara-saudara kita ada karyawan juga ada karyawan juga ada juga mungkin tetangga-tetangga yang merasa bahwa ada juga yang merasa bahwa udah kayak end of the world gitu ibaratnya yang tadinya hidup di middle sekarang udah masuk ke dalam jaringan low gitu yang merasa di up sekarang udah mulai turun ke middle apalagi yang udah lo bayangin mas gitu tapi kebanyakan mereka posisi seperti ini udah mereka rasakan setiap hari loh gitu banyak yang baru teriak gitu misalnya ini gimana mas caranya men-share perasaan seperti ini kepada apa staff karyawan atau rekan-rekan bahkan saudara mungkin kebalik justru bukan bukan saya bukan ancol beruntung ada saya saya beruntung merasakan belajar dari banyak hal tentang ancol itu satu mereka sekelompok orang yang sudah lama melakukan hal yang baik secara terus-menerus dan konsisten dan untuk itu saya belajar banyak dari mereka terkait kondisi yang kita alami sekarang insyaallah yang kami coba lakukan dan coba terus lakukan adalah kita jujur karena nomor satu if we're honest dengan apa yang terjadi kita gak halu kalau kita menghadapi kondisi paling buruk sekalipun misalnya dipecat kita gak ngomong enggak gue gak dipecat siapa yang berani mecap gue halu men lo halu jadi yang halu-halu itu yang harus dihilangkan kalau kita udah tau kita mampunya sekarang adalah makan tempe tapi kita masih halu mengatakan bahwa enggak kita mampu bisa gitu ya akhirnya lo susah sendiri bro jadi nomor satu kalau Ari nanya ini intuitif aja ya just be honest with the condition kami mengatakan bahwa nafas kami nafas organisasi ini dengan memastikan semuanya sama ini adalah hingga 3-5 bulan kita bisa stretch ini dan tentunya kalaupun ada penghematan dimulainya adalah dari yang yang senior jadi ada bonus yang tidak dibayarkan atau belum dibayarkan ya ada THR yang tidak dibayarkan itu salah satu opsi supaya kawan-kawan yang ada di bottom of the pyramid itu tidak merasakan ini lebih besar kenapa? karena di Jakarta ini ada dua kelompok masyarakat ada mereka yang memiliki tabungan ada mereka yang gak punya tabungan sama sekali yang mempunyai tabungan kondisi seperti ini bukan waktunya untuk menghemat ini adalah kondisi untuk mengkonversikan tabungan itu untuk satu kebutuhannya dan dua kebutuhan yang lain karena pada saat kita belanjakan untuk orang lain disitulah uang kita harta kita menjadi abadi nah kalau punya pemahaman seperti itu ngelepasnya jadi lebih anteng sementara kelompok yang tidak punya yang yang apa yang sudah susah tidak punya tabungan pula mungkin buruh lepasan atau pekerja apa pekerja harian apa yang mereka harus lakukan? yang nomor satu sabar sabarnya bukan dalam kondisi saya mau merintahkan mereka untuk sabar karena bisa jadi mereka dalam proses dimuliakan sama Allah dan mereka-mereka inilah adalah pintu-pintu gerbang kita untuk kembali kepadanya dengan kepala tegak dengan wajah berseri-seri di Jakarta kalau dari obrolan dengan maskub tadi siang itu jumlah orang yang berkebutuhan saat ini di Jakarta ada 3,6 juta Masya Allah 3,6 juta itu dalam kondisi normal itu ada sekitar 1,2 juta tapi karena sebagian diberhentikan sebagian gak punya kapasitas lagi untuk bekerja efek ekonominya kan besar ya maka artinya angkanya meningkat jadi 3,7 juta maaf 3,7 juta 2 kali lipat ya itu arti 2 kali lipat dong iya karena bayangkan si Bapak itu tidak punya penghasilan lagi dia punya istri dia punya 2 anak artinya udah ada 4 orang yang akan sulit paham ya jadi kita ada di situasi yang bukan cuman genting tapi penting dan disinilah momen dimana kita bisa melakukan sesuatu yang nyata atau enggak Ari dengan operasi senyapnya gitu ya itu kalau bisa dibantu dan ribuan orang jutaan orang kayak Ari kabar baiknya di Jakarta itu ada sekitar 6,5 juta orang yang mampu dalam kondisi yang mampu sehingga artinya lebih sedikit yang tidak mampu dibandingkan yang lebih sedikit yang tidak mampu dibandingkan dengan yang mampu artinya ini bisa jadi menarik sekali bisa jadi mudah sekali asalkan kita masing-masing mau punya ketetapan itu tadi bahwa hidup ini bukan ngumpulin berapa banyak lagi di tabungan tapi berapa besar lagi covering kita di akhirat nanti dan kalau kita melihatnya seperti itu baik peran negara peran DKI dalam hal ini adalah memastikan kepada Ari kalau bantuannya itu disalurkan ke sini itu dia lebih butuh jadi nanti akan ada web apps yang dikeluarkan oleh DKI dimana Ari bisa melihat RW-RW yang paling berkebutuhan di Jakarta dan Ari bisa menyalurkan bantuannya ke area-area itu nanti sebenarnya aku sudah kirim ke Ari tadi namanya belum dikeluarin saat ini kalau tidak salah kolaborasi skala besar bersama KSBB dan nanti kita bisa simak sih jadi menurut saya kita-kita yang masuk kategori yang 6 juta orang lebih itu harus membantu yang 3 juta orang lebih itu sebenarnya berarti setiap kepala satu kepala membantu satu yang lainnya aja sebenarnya ada solusi berarti ya cukup cukup dan kita harus lihat gini ya orang kan sehari makan dua kali lah katakan jadi 3,7 juta itu dikalikan dua berarti sekitar 7,4 juta porsi setiap hari makanan dan kalau kita bisa penuhi itu subhanallah dan apps itu akan membantu kita untuk tahu lebih ditargetkan ini dikirimkannya kemana Ari misalnya bukankah Rasulullah sudah mencontohkan sudah mempersaudarakan antara kaum ansar dengan mudah jirin menjadi satu keluarga jadi satu bond yang tidak terpisahkan dan mungkin kita diminta untuk melakukan hal yang sama bahwa hidup ini tidak lagi melulu tentang me, myself, and I my family my friends bukan tapi lebih jauh dari itu gitu dan lagi-lagi yang penting itu adalah buktinya bukan omongannya gitu apa yang kita bisa lakukan dari sini bukan cuma saya bagaimana saya bisa ajak teman-teman yang lain kan gak praktis gitu ya kalau 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 kita ngantar sendiri atau segala macam tapi dalam proses itu pun ada pembelajaran dan menurut saya pada saat kita memilih untuk dipersaudarakan dengan siapapun yang butuh maka pelajaran lebih besar akan kita terima dibandingkan mereka menerima bantuan Masya Allah sebenarnya kalau kita rasain mas bahkan nikmat itu lebih memberi mereka pas terima gitu ya ada satu hormon rasa apa ketika kita ngasih wajah yang menerima itu kayak kita kayak gimana ya itu kayaknya gak bisa apa namanya nikmat itu nagih kenikmatan itu nagih dan kayaknya gak bisa diceritain kecuali di experience bukan deh sekali aja kesetrum nikmat itu ini kita kayak kepingin ngelakuin lagi kita intip keadaan yang seperti akhirnya itu nanti ya oh insya Allah dan ini sebuah inovasi yang bagus mas ibaratnya kalau kita lihat yang membedakan antara Indonesia dengan negara lain adalah bagaimana keringanan tangan orang Indonesia ini luar biasa gitu jadi ketika ada negara lain yang kena masalah kita aja bantu apalagi negara sendiri semuanya kayak punya bikin gerakan masing-masing cuman memang koordinasinya yang saya pikir masih acak gitu jadi ada yang dapetnya double-double ada yang dapetnya malah gak dapet kurang nah dengan adanya aplikasi ini mudah-mudahan akan membuat penetrasinya tuh merata gitu ya insya Allah saya udah usulkan untuk dibuka ke publik gitu silahkan aja jadi kita bisa tahu kebutuhan yang kita mau penuhi itu berapa gitu dan ini ada RW nya ada nama penanggung jawabnya dikirimkannya kemana bahkan ada nomor bank account nya ya kalau kita mau ngirimnya uang kalau kita mau ngirimnya lokasi dropping nya itu kemana gitu dan 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 saya pikir ini satu terobosan bagaimana teknologi bisa memanusiakan manusia tinggal masalahnya apakah kita mau terlibat di dalam proses ini atau enggak orang-orang kayak Ari dan kawan-kawan yang sangat berpengaruh mempunyai opsi yang dasyat mempunyai jadi saya duga saat pintu surga nanti dibukakan untuk Ari amin amin karena idu Allah terhadap setiap upaya Ari yang ikhlas untuk mengajak yang lain buat terlibat gitu karena orang-orang yang mempunyai followership banyak orang-orang yang sudah memulai inisiator itu mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain untuk mengajak dan kalau Ari fokus kepada ajakan-ajakan itu dibuat secara konsisten wah insya Allah satu kebaikan mengantar pada kebaikan yang lain satu kebaikan mengantar pada kebaikan yang lain kayak semua masjid yang ada di dunia saat ini itu kan akan bersumber kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail betul gak kembalinya kepada mereka jadi kebayang ada orang satu sholat Nabi Ibrahim Nabi Ismail dapat manfaat sebagaimana ajakan hari ini insya Allah akan akan bermanfaat buat semuanya sejarah akan mencatat keadaan sekarang kita ini di masa depannya akan mencatat karena memang ini adalah sejarah yang terjadi di seluruh dunia jadi siapa-siapa saja yang berada di momen ini akan dicatat oleh sejarah apakah kita mampu menjalankan amanah kita atau gak kan gitu dan orang-orang dicatat dengan baik akan adalah orang-orang yang mampu memberikan solusi dan insya Allah tambahan diri kalau boleh tambahan dikit sejarah itu kan mencatat data-data ya peristiwa ya betul gak tapi yang namanya kitabnya Ari kitabnya Reni kitab hidup kita nanti itu bener-bener mencatat suasana batin kita saat kita menentukan apa kita mau bantu apa enggak jadi bahkan bukan saat uangnya keluar apa yang dirasakan oleh hati kita saat mulai tergerak dan akhirnya melakukan sesuatu dan ini yang tidak apa ya menurut saya cerita itu gak akan gak bisa dipungkiri kebenaran itu akan terbuka dibukakan kepada kita masing-masing dan inilah ladang kita untuk bener-bener memanfaatkan momen ini memperoleh ridonya dan sayang banget kalau terlewatkan ya enggak mungkin teman-teman juga di luar juga banyak ibaratnya yang melakukan gerakan-gerakan dengan gaya dan versinya masing-masing itu adalah berawal dari kegelisahannya masing-masing dan itu terjemahan dari apa yang dari hatinya keluar dengan perilaku dan tindakannya mereka dan itu semua adalah ya karena pemahamannya bahwa kita semuanya akan kembali gitu ya dan kita semuanya akan tercatat juga dan itu rasanya kayaknya enggak bisa di enggak bisa di apa namanya enggak bisa di rekayasa gitu bahkan mungkin ada orang yang enggak ngelakuin apa-apa diem tapi hatinya bergerak gitu itu juga masya Allah tetap akan mendapatkan kredit tersendiri juga di hadapan Allah mungkin enggak bergerak bukan karena dia enggak mau mungkin karena kemampuannya enggak sampai ke sana misalnya misalnya ingin membantu tapi apa yang bisa saya bantu karena mungkin saya sendiri juga dalam keadaan struggle misalnya kayak gitu ya Allah ya Rabbi kita mungkin hanya kadang-kadang menilai dari fasad gitu ya dari sesuatu bersih perlahiri yang tampak yang tampak aja gitu tanpa melihat banyak hal yang tentunya juga mungkin bisa ditilih nah kira-kira mas Nenek sudah mulai diluncurkan berarti ya hari ini ya web app ini sudah tersedia tapi baru untuk untuk korporasi jadi sumbangan yang besar-besar dulu karena mereka yang kalau ibaratnya gini kalau kita mau nutup satu lubang batu-batu besarnya dulu dimasukin baru kemudian kerikilnya baru kemudian pasirnya jadi kapasitas bandwidth yang terbatas itu diberikan dulu untuk gerakan besar ini nanti pasti ada yang tidak terpenuhi publik kemudian baik itu kolektif ARI dengan teman-teman musawarahnya dengan teman-teman RT-nya dengan keluarganya mempunyai kolek sendiri dan kemudian melakukan direct intervention baik mengirimkan uang atau bantuan pangan atau bahan pangan itu itu dimungkinkan tapi pada ujungnya mimpinya Mas Gop tadi pada saat apa peta yang ada sebagian warnanya pekat dan semakin pekat artinya semakin butuh gitu ya dan yang area yang putih itu yang artinya mereka udah orang-orang yang punya tabungan gitu suatu saat semuanya nanti akan menjadi putih Masya Allah dan dan perubahan warna itu mengandung cerita-cerita yang menurut saya akan jadi pembelajaran kita buat bertahun-tahun ke depan bahwa ya lihat lah Rik apa lo mau bawa apa sih gitu ya lo mau bawa apa benar-benar jadi ibaratnya banyak hal yang mungkin kita baru merasa bahwa konsep yang ditawarkan sama apa Benda DKI dan juga Mas Rene dan Rekan ini seperti halnya konsep yang dulu dijalankan sama sahabat Nabi ya bagaimana konsep perekonomian syariah itu seperti mangkok yang gak ada lobangnya gitu ibaratnya meng-cover semua level ekonomi yang ada gitu jadi ketika orang bagaimana caranya nyumbang gitu loh memang sudah ada porsinya nyumbang dari harta kamu kok jadi ibaratnya memang semua orang akan merasakan apa namanya share dari ekonomi itu begitu berata gitu nah itu yang mungkin baru Allah memberikan momennya itu sekarang mudah-mudahan Indonesia ini akan bangkit lebih awal ya mas ya ibaratnya kalau mereka memiliki mental-mental yang ini memang sudah ketentuan gitu insya Allah ini bukti bahwa kita bisa jadi umat yang terbaik gak cuma membawa masalah tapi membawa solusi mumpung ingat boleh minta tolong juga gak apa tuh kan ada kawan-kawan ini bikin namanya gerakan ekstra satu porsi jadi belajarnya dari masyarakat kanjeng Nabi Muhammad bahwa berbagi itu yang kita makan bukan berbagi dari kuantiti aja kalau yang mau berbagi kuantiti gak masalah sama sekali silahkan tapi gerakan ini secara spesifik kalau misalnya Ari makan spageti ya Ari berbagi spageti jadi udah ada beberapa restoran yang bergabung di gerakan ini dan setiap pembelian menu satu ekstra satu porsi maka artinya Ari juga mendonasikan satu porsi yang sama ke nomor satu yang kami dahulukan petugas medis mereka yang ada di garda depan jadi kalau nanti video ini diangkat di Youtube dan minta tolong Ari juga bantu untuk colek yang lain karena kita back to basic aja kebutuhan makan dan kebutuhan yang kita makan gitu jadi bener-bener kerasa berbaginya insyaallah luar biasa mas kalau memang itu idenya sangat bisa dibilang ini dicari-cari banyak orang jadi ibaratnya yang ingin menjadi solusi ternyata banyak mas cuma gak tahu harus mulai dari mana dan kemana untuk mengkoordinasikannya gitu kan masya Allah kalau jika ada yang memulai dengan mengkoordinasikan dengan sebuah gerakan besar ini luar biasa karena ada beberapa teman-teman juga yang bikin seperti mas Rene mereka mendedikasikan satu porsi berikutnya untuk ojek online yang mengantarkan gitu kan sekali beli ada juga yang punya usahanya sekali beli juga satu lagi untuk yang menjemput makanannya seperti itu jika memang ini dikoordinasikan untuk apa namanya petugas medis itu juga luar biasa pasti banyak sekali yang mau ikutan gitu sampai-sampai kita ketemu ada warteg-warteg itu yang rela diberi dengan harga pokok untuk disebar gratis adalah hasil ada yang memodalin modalnya aja jadi orang dateng berapa sehari habisnya misalnya 3 juta 3 juta semua makan sini gratis udah ada di berbagai warteg di Jakarta ini udah hampir mau ke seribu warteg gitu dan juga para pengusaha pengusaha catering juga mulai pada bangkit untuk bikin makanan gratis pada patungan buat HPP aja waduh andaikan bisa disenergikan dengan gerakannya mas Rene tadi itu akan jadi gerakan yang lebih besar lagi dan ini kayaknya perlu kita berterasi untuk banyak teman-teman nih yang memiliki banyak follower besar terbuka sekali buat buat kalau kita bisa kita bicara lebih intens mengenai masalah ini dan juga teman-teman aplikasinya nanti kita akan taruh di kolom di caption ya kita akan infokan di caption untuk teman-teman yang juga ingin berpartisipasi melihat daerah-daerah mana saudara-saudara kita yang butuh jangkauan tapi ini masih di Jakarta ya mas ya iya mas Gubernur DKI Jakarta oh iya iya benar-benar waduh insya Allah misalnya ini menjadi sebuah apa namanya inisiatif yang baik gak menutup kemungkinan akan menular kemana-mana dan bisa jadi solusi se-Indonesia insya Allah insya Allah insya Allah mas Rene kira-kira mas pesan buat kita semua apa nih mas apa ya nomor satu ya apa minta hadiah terbaik itu kan doa ya gak doa kawan-kawan untuk saya dan keluarga untuk kita semua untuk pemimpin-pemimpin kita untuk Ari supaya bisa melalukan ini jadi orang-orang yang lebih baik orang-orang yang lebih baik kalau tadi gambarannya adalah mereka yang berprogres progres itu dapatnya dari musibah dikalikan dengan hikmah masya Allah nah dua-dua komponen itu harus ada karena hikmah terbaik itu justru didapat dari musibah dan biasanya saat kita bisa melalukan musibah kita akan muncul jadi orang yang jadi lebih mawas bahasa Jawanya dan lebih wolas gak cuman fokus kepada diri sendiri tapi fokus pada yang lain kedua bantu sesama kawan-kawan kita karena saya berdomisili di Jakarta Ari juga kita lakukan pendistribusian dengan tepat sasaran sebagaimana sudah disediakan oleh pemerintah kota tinggal masuk ke appsnya itu Ari nanti akan memperoleh linknya sehingga kawan-kawan bisa langsung cek ke sana jangan cuman lakukan sendiri colek yang lain-lain kita putihkan peta itu sehingga nanti Ari bisa tampilkan juga screenshotnya jadi kalau kita bisa putihkan yang halaman 11 dan 12 itu insya Allah dari setiap proses gradasi dari warna pekat menjadi putih itu ada jariah ada cerita ada kisah kita yang mendapatkan satu saat nanti insya Allah ridha Allah tidaklah kita semua masuk ke surga karena amal ibadah kita kecuali karena ridha Allah dan kita gak tahu problemnya kan amal ibadah mana yang akan mendapatkan ridha Allah jadi sebanyak-banyaknya aja terima kasih nih mas Rene untuk apa namanya ilmu yang bermanfaat dimana sebuah momen saya gak gak sengaja dalam waktu sekitar berapa menit kita sama-sama tadi ya hampir sejaman ya hampir sejaman ini sepertinya banyak merubah hikmah-hikmah lain atau juga mungkin pandangan-pandangan lain dari sesuatu yang mungkin selama ini gak saya pandang gak saya pikir baru kebuka disini dan mudah-mudahan hikmah tersebut juga bisa dirasakan sama teman-teman semuanya dan bisa menularkan kebaikan-kebaikan baru dari mas Rene dan juga tim insya Allah jadi pahala jariah kita semua mas ya amin jangan lupa colek colek kami yang di limitless.co ya supaya numpang tenar sama Arif wah siap ya itu tadi saya ingetin ya jangan lupa subscribe limitless.co itu ibaratnya kalau kalau instagram Rene Sisi Rene Cece tadi mau pakai KC Rene KC tapi diganti Rene Cece terima kasih mas salam buat keluarga sama-sama salam juga ya buat keluarga ya ya doanya ya salam buat kita jumpa lagi nanti siap jadi untuk kebaikan bersama gitu ibaratnya difungsikan aplikasi ini untuk menjadi solusi bersama nah kalau kita lihat sebenarnya Allah memberikan bencana ini sebenarnya adalah peluang loh buat kita semuanya ini bencananya pasti akan lewat nih ada kita atau tanpa kita masalahnya kita mau ada di situ apa enggak untuk mengambil peran ayo jadi generasi memberi solusi dan jangan lupa juga untuk berikan apa namanya komen di bawah siapa tau saya juga banyak kekurangan karena juga saya masih belajar ya kan komen kemudian like saya juga subscribe-nya itu yang penting kalau nyari kopi ini ya aku ngopi ya usaha oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati